Kita ke informasi lainnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu menyerahkan bantuan mesin panen padi atau komben kepada kelompok tani setiap tani desa Karamulya, Kecamatan Kusan Hulu, Rabu kemarin. Bantuan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi petani setempat. Upaya mendorong peningkatan ekonomi di sektor pertanian terus dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu. Terbaru pihaknya melaksanakan penyerahan bantuan mesin panen padi atau komben kepada kelompok tani setiap tani desa Karamulya, Kecamatan Kusan Hulu, Rabu kemarin. Di Gudang Alsintan, kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu di kawasan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin. Penyerahan mesin panen padi ini diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu, Hairudin, kepada Ketua Kelompok Tani Setia Tani, Suparmin. Hairudin mengatakan penyerahan bantuan untuk petani ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ekonomi petani. Diharapannya dengan bantuan satu unit mesin kombain ini dapat bermanfaat bagi semua petani di desa Karamulya, Kecamatan Kusan Hulu pada saat panen padi. Penyerahan kombain kepada kelompok petani setia Tani, Desa Karamulya, Kecamatan Ketahan Hulu. Ini tahu anggaran APDD tahun 2022, penyerahan hari ini, Alhamdulillah sudah diserahkan ke petani yang tersebut. Tujuannya untuk memudahkan untuk pengadaan panen di desa tersebut, sehingga memang diperlukan, dibutuhkan memang di desa tersebut, sehingga kita membantu alat kombain tersebut. Alhamdulillah bisa meringankan masalah petani, masalah panen itu bisa supaya serempak nanti penanamannya, bisa bersih, bisa mengurangi biaya panen. Jadi sangat diperlukan alat ini? Alhamdulillah sangat diperlukan sebagai para orang petani. Itu manual, biayanya terlalu membangkak, harganya bisa 5 juta, biayanya manual itu. Prosesnya juga lama kalau manualnya? Nah, kalau mesin kombin seperti ini bisa 1 hari, 1 hektare bisa sampai, kalau manual itu 2 hari, 3 hari. Adapun menurut para petani setempat, Al-Sintan ini mampu memanen padi dengan waktu 1,5 hingga 3 jam dalam 1 hektare. Sedangkan secara manual bisa sampai 4 atau 5 hari, sementara dari segi biaya juga lebih murah. Mesin panen padi ini rencananya akan dimanfaatkan ratusan petani yang ada di 10 kelompok tani di Desa Karangmulia, Kecangmatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AI News melaporkan.